Apa nilai penting presepium bagi iman umat? Ada dua hal. Yang pertama nilai pentingnya sebagai katekese. Yang kedua sebagai injil dalam tanda petik atau injil yang hidup. Dari manakah buku sumber atau kitab yang menjadi sumber dari pembicaraan kita? Yaitu surat apostolik yang bernama Admirabilisium dari Bapak Suci Paus Franciscus tentang makna dan pentingnya Gua Natal. Paus Franciscus memberikan dokumen itu di Greco, yaitu di tempat ziarah kelahiran Yesus pada tahun 2019. Tepatnya pada tanggal 1 Desember, yaitu pada tahun ke-7 kepausan beliau. Dalam gambar Anda dapat melihat itulah tempat ziarah kelahiran baginda kita, Yesus Kristus. Dan itu menjadi tempat untuk menandatangani dokumen Admirabilisium itu. Oh iya, Admirabilisium itu artinya tanda yang mengagumkan. Admirabilisium, mengagumkan, sinium tanda. Tanda yang mengagumkan. Sekarang kita bahas mengenai peristilahan, terminologinya. Yang benar itu apa sebenarnya? Kandang Natal atau Gua Natal? Sebagian orang menyebut kandang Natal, sebagian orang menyebut lagi Gua Natal. Nah, jadi yang benar itu yang mana? Ayo kita mengutip Admirabilisium pada artikel yang kedua bunyinya demikian. Penginji Lukas mengatakan secara sederhana bahwa Maria melahirkan seorang anak laki-laki anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ada kata palungan yang saya garis bawahi dengan warna kuning. Kita lanjutkan. Masih pada Admirabilisium artikel yang kedua. Karena Yesus dibaringkan di palungan, gambaran kelahiran Yesus dikenal dalam bahasa Italia sebagai presepe. Dari kata bahasa latin presepium yang artinya palungan. Jadi kalau kita mau mencari istilah yang paling katakanlah asli begitu, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah palungan Natal. Ya berarti kandang Natal salah ya Ramaya. Ya berarti gua Natal salah ya Ramaya. Ya sebagai istilah yang sudah tersebar tidak salah tentu saja. Tetapi kalau kita mau mengembalikan pada makna yang awal, maka kata palungan itu perlu muncul dari kata bahasa latin presepium. Barangkali sebutannya perlu kita populerkan menjadi palungan Natal. Tetapi kalau Anda tetap menyebutnya sebagai kandang Natal ya boleh-boleh saja. Tetap menyebutnya sebagai gua Natal ya boleh-boleh saja. Saya tidak mau memperdebatkan yang benar kandang atau gua. Saya hanya mau menyajikan bahwa ternyata fokusnya justru ada pada palungan. Bukan pada kandangnya, bukan pada guanya. Jadi mau berbentuk gua tidak masalah. Mau berbentuk kandang tidak masalah. Karena intinya ada pada presepium alias palungan. Itu maksudnya. Kita berlanjut, mengapa palungan menjadi penting? Kandangnya tidak penting, buanya tidak penting. Lalu kenapa kok yang penting adalah palungan? Sehingga istilah awalnya presepium artinya palungan tadi. Kita membaca di dalam Admirabilisium nomor 2, demikian bunyinya. Santo Agustinus bersama para bapak gereja lainnya terkesan oleh simbolisme ini ketika ia menulis. Dibaringkan di palungan, ia maksudnya Yesus Tuhan kita menjadi makanan bagi kita. Jadi palungan itu adalah tempat untuk memberi makan domba. Maka ketika Yesus Tuhan ada di palungan, Yesus adalah makanan bagi kita. Mari sekarang kita membahas apa nilai pentingnya presepium. Oh iya, saya mau pakai istilah latinnya saja ya, presepium. Atau nanti kadang-kadang saya ganti dengan istilah palungan natal. Kalau saya mengatakan presepium atau palungan natal, tentulah yang saya maksudkan adalah kandang natal atau gua natal di dalam bahasa Indonesia. Tapi aku mau pakai istilah aslinya saja, presepium alias palungan natal. Apa nilai penting presepium bagi iman umat? Ada dua hal. Yang pertama nilai pentingnya sebagai katekese. Yang kedua sebagai injil dalam tanda petik atau injil yang hidup. Nilai penting ini kita dapatkan dari dokumen gereja admirabilisinyum. Mari kita lihat pada artikel yang pertama. Bunyinya demikian. Penggambaran kelahiran Yesus sendiri adalah Pewartaan sederhana dan sukacita akan misteri inkarnasi putra Allah. Pewartaan dalam hal ini adalah sebuah katekese. Jadi Anda kalau nanti mendekati natal, membangun gua natal, sampaikan dalam dirimu aku sedang melakukan sebuah katekese. Jadi hal yang tampaknya sederhana, hal yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan katekese ternyata dipandang oleh gereja melalui dokumen admirabilisinyum ini punya nilai pewartaan. Bahkan dikatakan yang sederhana dan yang penuh dengan sukacita. Pewartaan mengenai apa? Misteri inkarnasi putra Allah. Oh iya catatan ya. Inkarnasi bukan reinkarnasi ya. Inkarnasi itu maksudnya Yesus Kristus yang lahir di dunia. Itu namanya inkarnasi. Firman yang menjadi manusia. Ini beda dengan reinkarnasi. Jangan salah. Jangan dicampurkan kedua istilah itu. Yang kedua kenapa disebut sebagai injil yang hidup? Kita juga dapat membacanya di dalam admirabilisinyum pada nomor yang pertama. Bunyinya demikian. Gambaran kelahiran itu seperti sebuah injil hidup yang muncul dari halaman-halaman kitab suci. Kenapa dikatakan injil yang hidup? Karena injil dihidupkan. Tidak hanya berada di dalam tulisan-tulisan halaman-halaman alkitab itu. Tetapi ada berwujud dengan suatu diorama. Dengan suatu patung-patung. Dengan suatu suasana yang digambarkan. Itu perbandingannya sama dengan mosaik-mosaik di gereja. Pada zaman kuno, mosaik-mosaik di dalam gereja itu punya dua fungsi. Yaitu katekesa dan injil yang hidup. Itulah kenapa katekesa. Pada zaman kuno, kalau misalnya mengajak anak-anak masuk di gereja, pastor bisa langsung menjelaskan. Menggunakan mosaik-mosaik yang ada di dalam gereja. Karena mosaik-mosaik yang ada di dalam gereja, itu menggambarkan kisah-kisah injil atau kisah-kisah alkitab pada umumnya. Sehingga bisa langsung cerita. Oh itu Bunda Maria menerima kabar, begini ceritanya anak-anak. Kemudian oh itu kelahiran Yesus di Belkem, begini ceritanya anak-anak. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Memang yang namanya mosaik di gereja, apalagi pada gereja-gereja bangunan baru hampir kemudian tidak ada lagi. Sehingga fungsi katekesa dan fungsi injil yang hidup ini menjadi agak kurang. Selain juga, memang harganya mahal. Ya seringkali kalau hanggarannya terbatas ya, mosaik itu mungkin urutan yang kesekian. Karena mungkin juga pemahamannya tidak sampai kepada injil yang hidup. Barangkali dikira hanya mosaik itu hanya hiasan-hiasan belakat. Tapi tidak. Sama dengan palungan natal alias presepium. Ternyata punya fungsi katekesa dan punya fungsi menghidupkan injil. Itulah nilai pentingnya, ada dua. Maka dengan melihat presepium, atau juga dengan perbandingan melihat mosaik-mosaik dalam gereja itu, kita diantar untuk sampai pada sebuah kesadaran. Kesadaran mengenai apa? Admirabilisium pertama menjelaskan bagi kita, bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita, kasih Kristus kepada kita, bahwa iya Kristus menjadi salah satu dari kita, sehingga kita pada gilirannya dapat bersatu dengannya. Referensinya ada di Yohanes 3 ayat 16. Jadi presepium atau mosaik itu bisa mengantar kita pada kesadaran begitu besar kasih Allah kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 ini, Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang dekat. Jadi presepium menggambarkan bagaimana Allah begitu mengasihi kita, begitu mengasihi dunia, sehingga anaknya, firmannya menjadi manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itu tadi beberapa pengantar yang kita perlukan juga, sehingga kita tidak hanya berurusan soal rancang bangun, arsitektur, atau rancangan-ranjangan belaka, tetapi juga konsep-konsep dasar mengenai presepium kita mengerti. Ini hanya saya ulas secara singkat padat, supaya Anda juga paham nilai penting presepium dalam kerangka pemahaman iman umat. Mari sekarang lebih praktis, meskipun juga ada makna-makna yang dapat kita jelaskan. Bagaimana rancang bangun yang perlu kita ikuti atau hendaknya kita ikuti ketika kita membangun sebuah presepium?